selamat menikmati dan repotting tanaman kaladium saya yang kemarin kita semai dari biji nah seperti ini sudah mulai besar-besar dan waktunya untuk kita pindah tanam atau kita repotting jadi ikuti terus video saya ya sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya supaya channel ini bisa lebih berkembang oke langsung aja kita mulai kita repotting kaladiumnya nah yang pertama adalah kita siapkan mossnya ya media tanamnya seperti ini ini moss kering jadi harus kita karena mossnya kering jadi kita perlu merendamnya dulu ya sebelum digunakan biasanya saya merendamnya selama satu malam setelah itu saya teriskan nah seperti ini nanti saya kasih tahu contohnya gimana merendam mossnya ini ya teman-teman nah yang kedua itu kita memerlukan pot ukuran kalau ini kalau ini variatif sih kalau saya soalnya stok saya adanya ukuran 10 jadi saya mau pakai ukuran 10 ya nah cara merendam moss kering seperti ini ya teman-teman kalau saya biasanya satu plastik itu saya kasih air sampai sampai merasa mossnya itu terendam semua di remas-remas biar meresap semua airnya seperti ini lalu kita biarkan semalaman oke kita keluarkan bibit kaladiumnya ya seperti ini supaya akarnya tidak rusak jadi saya langsung membongkarnya langsung satu pot seperti ini ya nah setelah itu setelah itu kita siapkan media mossnya ke dalam pot terus kita mengambil bibit kaladiumnya satu-satu usahakan sama medianya ya nah seperti ini jadi akarnya tidak putus jadi waktu kita ngambil bibitnya itu usahakan sama medianya setelah itu kita tutup lagi dengan media tanam mossnya sampai dia benar-benar kokoh tidak ini ya tidak tumbang nah seperti ini nah kita lakukan satu persatu pada bibit kaladium seperti ini kita mengambil bibitnya hati-hati bersama dengan medianya nah seperti ini ya dikasih media supaya akarnya aman nah lakukan ke semua bibit kaladium ya kalau bibit dari biji ini belum begitu keluar karakternya ya jadi masih berwarna hijau ini tapi nanti kalau dia sudah dewasa dia akan berubah warna sesuai dengan karakter tanamannya seperti ini untuk media tanam opsional ya saya suka memakai moss tapi ada beberapa teman yang pakai media bambu daun bambu kering juga bisa bagus opsional aja menurut kalian mana yang bagus kalau saya lebih suka dan lebih praktis pakai moss aja jadi lebih praktis dan menurut saya lebih tanamannya lebih survive pakai ini cuma memang media ini agak sedikit mahal setelah itu masukkan bibit kaladium yang sudah kita pindah ke pot tadi ke dalam nampan seperti ini seperti di video tersebut jangan lupa dikasih air ya nampannya seperti ini mudah bukan cara repottingnya taruh di tempat yang terduh dulu ya teman-teman sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen ya terima kasih atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih